Anda kembali menyaksikan Buletin Anjum sepagi pemirsa setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet telah menanggali lebih dari 67.000 pasien. Angka kesembuhannya memang telah mencapai 90 persen. Hal ini tentu tak lepas dari peran tenaga kesehatan yang terus berjuang memerangi pandemi. Berbagai upaya memang terus dilakukan untuk menanggulangi pandemi ini namun belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Setahun corona masuk ke tanah air, total kasus positif kini mencapai 1,34 juta orang. Sebuah angka yang memang membutuhkan semua pihak untuk sama-sama menanggulangi. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama satu tahun sejak kasus perdananya diumumkan pada 2 Maret 2020. Selain menjadikan sejumlah rumah sakit sebagai tempat khusus perawatan COVID-19, pemerintah juga menyiapkan lokasi khusus karantina bagi pasien bergejala ringan atau tanpa gejala. Mulai 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Pusat dijadikan lokasi karantina pasien COVID-19. Ada 4 tower yang difungsikan yaitu tower 4, 5, 6, dan 7 dengan kapasitas 5.994 tempat tidur. Hampir setahun beroperasi, Wisma Atlet telah menangani lebih dari 67.000 pasien dengan angka kesembuhan mencapai 90%. Tentu hal ini tak lepas dari perjuangan para tenaga kesehatan yang khususnya bertugas di rumah sakit darurat ini. Ya tentunya dari awal kendala itu pasti ada, karena memang namanya awal mengawali sesuatu yang berdiri. Dan perlu diketahui bahwa ini memang baru, COVID-19 adalah sama-sama kita baru ketahui. Dan dunia pun juga menganggap ini adalah hal yang baru. Sehingga di sini juga problem-problem di lapangan ya tentunya ada pasti. Karena mungkin kita dari awal Alhamdulillah bisa menghandle dan bisa dari tem lapangan, dari seluruh divisi juga hari demi hari akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kapasitas tempat tidur Wisma Atlet kian hari kian menipis. Bahkan usai liburan Natal dan Tahun Baru. Keterisiannya mencapai 90%. Namun hingga awal Maret ini tingkat keterisian Wisma Atlet telah menurun hingga angka 79,5%. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ahmad Arianto, Ilham Elias, iNews, melaporkan.